Assalamualaikum sahabat jelajah nagari Pada video kali ini kami akan menjajikan 20 jenis ikan sungai yang berada di perairan sungai Kabupaten Pesaman, Provinsi Sumatera Barat yang tertangkap kemerah tim jelajah nagari Dan inilah dia 20 jenis ikan sungai yang berada di perairan sungai Kabupaten Pesaman, Provinsi Sumatera Barat Di urutan ke-20 ada ikan kepiat atau ikan pengadar Jenis ikan air tawar anggota suku Siprini Daek Kalau di daerah kami ikan ini disebut ikan kopie Di urutan ke-19 ada ikan gabus atau bahasa ilmiahnya cana striata Ikan ini adalah ikan predator yang hidup di air tawar Ikan ini dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah Ada yang menyebutnya ikan bocek, ikan aruan, atau ikan bogo Sementara dalam bahasa Inggris disebut common snakehead Di urutan ke-18 ada ikan gurami atau bahasa ilmiahnya Ospronemius gurami Ikan ini dikenal sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan Ikan lele berada di urutan 17 Ikan ini mudah dikenali karena tubuhnya yang licin Agak tipi memanjang serta memiliki kumis yang panjang Di posisi 16 ada seekor ikan yang dalam bahasa daerah kami disebut ikan soroken Bagaimana di daerah sahabat jelajah nagari? Tolong tulis di komentar ya Di posisi 15 ada ikan tilen Ikan yang sering merusak jala para jala mania Coba diperhatikan ya guys Beginilah penampakan ikan tilen dari dekat Di urutan ke-14 ada jenis ikan yang dalam bahasa daerah kami disebut ikan limasai Dan ikan ini masih banyak ditemui di perairan sungai Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Di urutan ke-13 ada ikan milah Dan nama ilmiahnya adalah Oreocromis nilotikus Mantap Di urutan 12 ada jenis ikan yang dalam bahasa daerah kami disebut ikan lelat Ikan Tonsen Ikan Mas Di urutan selanjutnya ada ikan mas Atau di daerah kami sering juga disebut ikan Tonsen Di urutan ke-10 ada ikan sapu-sapu Mampu dibuang Ikan yang sering digunakan sebagai pembersih akuario Ikan seliman Ikan seliman Ikan seliman 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 Di posisi 9 ada jenis ikan yang di dalam bahasa daerah kami disebut ikan seliman Bagaimana di daerah sahabat Raja Nagari? Apa nama ikan ini? Tolong tulis di komentar ya Di posisi selanjutnya ada ikan yang cukup langka Ikan ini biasa disebut ikan tongkarulang Dan perlu diingat ya guys, ikan ini memiliki sengatan yang berbahaya Di urutan tujuh ada ikan patin Ikan yang sangat digemari untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia Di posisi enam ada ikan bawah Baung, mantap Ikan bawah mempunyai bentuk tubuh panjang, licin dan tidak bersisik Kepalanya kasar dan memiliki sungut di sekeliling mulutnya Di urutan kelima ada ikan sebarau atau ikan hampala Dan di daerah kami sering juga disebut ikan barau Ikan ini termasuk anggota suku Siprinidae atau kerabat ikan mas Dan menyebar luas di Asia Tenggara dan Indonesia bagian barat Di posisi empat ada jenis ikan yang dalam bahasa daerah kami disebut ikan cinjiliang Bagaimana di daerah sahabat jelajah nagari Apa sebutan untuk ikan ini Di urutan ketiga ada ikan situkah atau biasa juga disebut dengan ikan kegel Di urutan kedua ada salah satu jenis ikan yang cukup jarang ditemui Kalau di daerah kami ikan ini disebut ikan pisang-pisang Mungkin karena berwarna kuning dan mirip seperti pisang yang sudah matang Di posisi pertama ada primadonanya ikan sungai yaitu ikan maser Atau di daerah kami disebut ikan garia Ikan ini adalah ikan high class Selain memiliki rasa yang enak nilai jualnya juga tinggi guys Itulah dia 20 jenis ikan sungai yang berada di perairan sungai Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Kira-kira ikan nomor berapa yang menjadi favorit sahabat jelajah nagari Ok jelajah nagari Mantap Terima kasih